Intro Ya legenda Belanda yakin Indonesia lolos piala dunia serangkan tambah naturalisasi Masyarakat Thailand minta PSSI rekrut Eric Tang Hak untuk tangan di tim nasi Indonesia usai dipecat Manchester United Dan yang terakhir Eric Thohir mengatakan soal tim nasi Indonesia U17 dan Australia main aman Demi lolos piala Sia U17 2025 Kita ini kesatria bukan guling-gulingan Simba selengkapnya hanya di kamar sepulau bersama saya Ya tim nasi Indonesia sedang berjuang agar lolos ke piala dunia 2026 Legenda tim nasi Indonesia Patrick Clifford meyakini bahwa Garuda bisa mewujudkan mimpi tersebut Pria yang mengaku berteman baik dengan Eric Thohir ini bahkan menyarankan PSSI untuk menambah pemain naturalisasi Clifford rupanya selama ini cukup mengikuti perkembangan tim nasi Indonesia Dia pun tahu bahwa kini pasukan Sinteyong sedang bertanding di ronde ketiga kualifikasi piala dunia 2026 Baginya lolos ke piala dunia bukan hal mustahil bagi Indonesia Apalagi kalau menambah lagi pemain naturalisasi Untuk lolos Anda selalu bisa lolos tentu saja Di Belanda ada banyak pemain sepak bola campuran ras dengan Indonesia Ayah atau ibu mereka adalah keturunan Indonesia Jadi saya pikir PSSI bisa melihat lebih detail lagi Kalau mereka ingin lebih memperkuat tim nasi Indonesia dengan pemain berdarah Belanda ya Jadi kan bisakah Indonesia lolos ke piala dunia? Oh tentu saja kenapa tidak? Kata pemain yang membela Belanda di piala dunia di tahun 1998 tersebut Saat ini tim nasi Indonesia sedang berada di peringkat kelima ronde ketiga Dengan koleksi tiga poin dari tiga kali imbang Dan sekali kalah Indonesia harus finish ketiga atau keempat untuk bisa lolos ke ronde keempat Ya dalam pemanggilan squad teranya Ria ini untuk melawan Bahrain dan China Beberapa waktu yang lalu tim nasi Indonesia memanggil tak kurang dari 13 pemain Yang sebelumnya telah melewati proses naturalisasi Seperti kata Clifford menambah jumlah pemain naturalisasi sah-sah saja bagi PSSI untuk memperkuat tim nasi Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya Ya masyarakat Thailand minta PSSI merekrut Eric Teng Hau Untuk menangani tim nasi Indonesia usai dipecat oleh Manchester United Netizen Thailand di media sosial menilai Teng Hau sangat cocok menangani squad Garuda yang kini banyak diisi oleh pemain keturunan Belanda Indonesia Ya seperti yang diketahui Teng Hau sudah tidak lagi menjadi pelatih Man United Yang dipecat pada Senin 28 Oktober 2024 kemarin Karena hasil buruk yang dialami oleh Setan Merah di awal musim 2024-2025 Ya bagaimana tidak dalam Liga Inggris 2024-2025 yang sudah memasuki pekan ke-9 ini Manchester United tercatat baru merasakan 3 kemenangan saja Dan sisanya 2 berakhir imbang dan 4 laga berujung kekalahan Ya karena baru bisa mengoleksi 11 poin saja Man United lantas berada di peringkat ke-14 di laga Inggris di musim ini Lalu hasil lebih parah terjadi di Liga Eropa di musim ini juga Dimana Setan Merah menepati peringkat ke-21 karena selalu meraih hasil imbang dari 3 laga yang sudah dimainkan Ya semua rentetan hasil buruk ini membuat para petinggi Man United sepakat untuk memecat pelatih asal Belanda itu Eric Ten Hag telah meninggalkan perannya sebagai manajer tim utama pada Manchester United Kami berterima kasih kepada Eric atas segala hal yang sudah ia lakukan Selamat bersama kami dan mendoakan yang terbaik untuknya di masa mendatang Ruth Van Dishleroy juga akan mengambil alih tim sebagai pelatih kepala sementara dan didukung oleh tim pelatih Yang saat ini ada sementara pelatih kepala tetap sedang direkrut Kata pernyataan dari pihak Manchester United pada Selasa 29 Oktober 2024 Dan di informasi yang terakhir Ketua PSSI Eric Thohir merespon permainan ala kadarnya dari Timnas Indonesia U17 dan Timnas Australia U17 Dikualifikasi Piala Asia U17 2025 Timnas Indonesia U17 mampu mengimbangi Australia U17 dalam matchday terakhir Group G Kualifikasi Piala Asia U17 2025 di Abdullah Al-Khalifah Al-Sabah Stadium Mishraf Pada Minggu 27 Oktober 2024 Hasil itu membuat kedua kesebelasan lolos ke Piala Asia U17 2025 Australia U17 menjadi juara Group G Sementara Timnas Indonesia U17 sebagai satu dari lima runner-up terbaik Namun Timnas Indonesia U17 dan Australia U17 tidak tampil sungguh-sungguh di babak kedua Kedua tim bermain aman untuk mengincar hasil seri Bahkan Australia U17 hanya bermain oper-operan di lini belakang Timnas Indonesia U17 Juga tidak melakukan tekanan dengan dalik lawan lebih unggul secara kualitas individu Saya melihat Australia U17 tidak ingin kecolongan Karena sudah menit ke-70 dan mereka juga sudah lebih bertahan Kata Eric Tohin Sementara pemain Timnas Indonesia U17 juga tidak ingin kecolongan Karena beberapa serangan balik belum maksimal Kalau berhasil ya bisa gol itu Kata Eric Tohin Ya kembali lagi permainan sepak bola Masing-masing pelatih dan pemain ingin yang terbaik Dengan target yang terbaik Saya juga mengingatkan kita ini tim sepak bola kesatria Bukan guling-gulingan dan drama Jadi performa harus meningkat Untuk Timnas Indonesia U17 dan U20 Ungkap Eric Tohin lagi Ya permainan yang mencederai fair play dari Timnas Indonesia U17 dan Australia U17 itu Juga dikritik habisan oleh netizen Apalagi dilakukan di level usia termuda Ya Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM mengumumkan satu tim lagi yang akan dihadapi Timnas FAMatch Day November 2024 Sebelumnya Malaysia dikabarkan hanya akan memainkan satu laga saja pada jeda internasional mendatang Mereka sudah dipastikan akan berhadapan dengan Timnas India Laga tersebut akan dilaksanakan pada 19 November 2024 Ya di lain sisi Harimau Malaya akhirnya tidak akan menjalani satu laga saja Kini FAM sukses menemukan satu lawan lagi yang mau diajak beradu taktik dengan anak asuh Paul Marti Vicente itu Dan satu tim yang berhasil dibujuk untuk menghadapi Arief Aiman dan kawan-kawan adalah Timnas Laos Ya seperti diketahui Laos bukanlah tim yang cukup kuat Bahkan di kawasan AC Tenggara atau ASEAN Bahkan saat ini tim berjuluk sejuta gajah ini Berada di peringkat ke-187 dunia FIFA Andai sukses meneklukkan sang tetangga Malaysia juga tidak akan mendapatkan banyak poin Akan tetapi kini Squad Harimau Malaya tidak punya banyak opsi Lawan yang mau dapat diajak bertanding Sampai jumpa di video selanjutnya